Intro Oke, halo, selamat datang kembali di episode keempat Yuk kita ngopi ngobrolin psikologi Sebuah program dari AirFamily Indonesia TV Yang mau mengedukasi atau memberikan seberagam informasi Seperti topik psikologi kepada para sahabat Dalam konteks yang lebih santai, lebih relevan, lebih simpel, lebih sederhana Dan untuk para sahabat yang mau banyak-banyak belajar soal psikologi Silahkan boleh saksikan Yuk kita ngopi Karena akan hadir setiap hari Rabu kedua jam 12 siang Tayang di AdFamily Indonesia TV Nah, kalau misalnya di bulan lalu Kita udah banyak membahas soal self-compassion bersama psikolog Ratri Kayaknya banyak juga yang lagi banyak belajar Atau banyak berproses sama topik itu gitu ya Jadi, bulan lalu kita sudah banyak membahas itu sama psikolog Ratri Dan jadi lebih tahu dan lebih banyak dapat insight lagi juga Dan bulan ini kita mau ngebahas apa nih ya Di Yuk kita ngopi Tentunya sebuah topik yang juga fresh Yang juga banyak diperbincangkan dan dibahas Karena memang kayaknya jadi sesuatu yang penting juga Yang mungkin tadi juga sudah sempat dilihat di opening videonya Yuk kita ngopi Kita akan bahas hari ini soal Gen Z at Workplace Oke Ada apa dengan Gen Z at the Workplace? Nah, kita akan bahas bersama-sama Tapi tentunya hari ini kita akan bahas bersama Salah satu psikolog industri organisasi yang ada di AVI Yaitu psikolog Siska Mitalia Hai Kak Siska Hai Halo Kak Putri Halo Apa kabar? Baik-baik Kak Siska Nah, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dulu nih ya Psikolog Siska yang akan menemani kita buat belajar Hari ini psikolog Siska adalah seorang psikolog industri organisasi Yang juga mengambil peminatan minor klinis dewasa Saat ini berpratek di Adfamila Indonesia Dan juga sudah banyak membahas atau menangani berbagai isu permasalahan Berkaitan dengan pekerjaan, karir, trauma, emosi, relasi percintaan, kematian, dan juga kehilangan Wah cukup banyak banget nih ya Bidang-bidang yang sudah pernah ditangani oleh psikolog Siska Dan untuk itu hari ini kita mau membahas tentang satu hal yang berkaitan juga sama dunia organisasi Tapi khususnya kita mau ngebahas Gen Z at the workplace Wah, ini menarik nih ya Kak Siska kalau kita bahas soal Gen Z Generasi Z atau yang biasa mungkin akhir-akhir ini juga banyak disebut sebagai generasi strawberry Itu juga kayaknya punya fenomena yang menarik dan unik sekali Ya mungkin sudah banyak entah konten di sosial media, entah berita, atau bahkan pengalaman-pengalaman yang real yang juga dibagikan Itu tentang generasi Z di tempat kerja Karena tentunya generasi Z itu kan yang kalau nggak salah kelahirannya sekitar sudah 2000-an Nanti mungkin Kak Siska akan memberikan kita gambaran lebih lanjut lagi nih soal generasi Z Tapi karena saat ini sudah masa-masanya generasi Z itu masuk ke dunia kerja Memulai karya mereka ternyata juga punya satu hal yang unik terkait dengan dinamika mereka di tempat kerja Ada yang bilang aduh gitu ya dikit-dikit kayaknya kalau generasi Z itu langsung pada komentar atau upload atau share di sosial media Atau aduh dikit-dikit nih mereka ini nih kena mental nih mereka bilang Mereka punya banyak hal kritis tentang dunia kerja Entah tentang budayanya, tentang laut kerjanya, tentang relasi di dalam pekerjaan itu sendiri Entah dengan atasan, dengan sesama rakan kerja, atau dengan klien juga bahkan gitu ya klien-klien Atau vendor-vendor dari company-company juga Wah ini tuh lumayan menarik dan kompleks banget sebetulnya Oleh karena itu kita mau memahami lebih dalam tentang generasi Z Karena tentunya kita nggak bisa memungkiri bahwa ini eranya mereka juga ya Eranya generasi Z yang kayaknya lagi banyak banget punya kesempatan, lagi berkembang Dan mereka kayaknya selalu ada di mana-mana gitu Karena memang secara demografi mereka lagi banyak-banyaknya juga Nah kita mau tanya nih ya sama Kak Siska yang mungkin dari sudut pandang industri organisasi Juga bisa banyak share nih ya ke kita sahabat Afi Berkaitan sama bagaimana sih sebetulnya kita mulai mungkin dari Sebetulnya gimana sih Kak karakteristik generasi Z? Oke Wah seneng banget nih aku hari ini bareng sama Kak Putri di Yukitong Ngopi Bersama juga sahabat Afi untuk membahas tentang generasi Gen Z gitu ya Di era dalam mulai dibilang Gen Z dengan lingkungan pekerjaannya atau workplace-nya Nah kita ketahui dulu Gen Z itu dari tahun berapa sampai berapa sih kelahirannya Dari 97 hingga 2012 gitu ya Lewat dari situ itu masuk ke dalam generasi Alpha saat ini Nah kalau tadi Kak Putri sempat sampaikan gitu ya Dengan isu-isu stroberinya Gen Z yang luar biasa banget Stroberi kita tahu indah sekali gitu ya Tapi ada sisi-sisi dari stroberi tersebut yang ternyata kok lembek banget ya Ya tadi tingkat turnover kok tinggi banget ya dengan si Gen Z Kok gak betah lama-lama ya kerjanya gitu ya Ataupun tadi apa-apa dibarengi dengan isu mental health gitu ya Wah nih pekerjaannya gak sehat nih secara fisik Secara sikit sorry Sehingga kayaknya gak cocok nih gitu ya Nah sebenarnya kalau kita lihat apa sih karakteristik secara positif dulu ya Yang ada pada Gen Z layaknya stroberi tadi Sebenarnya secara karakteristik Gen Z ini memiliki kekuatan di teknologi ZV Dimana ia tumbuh di era teknologi digital yang sedang berkembang pesatnya Sehingga kalau boleh dilihat Gen Z ini cenderung terampil dalam menggunakan teknologi dan internet ya Dan butuh kreativitas dan inovatif ketika kita bertemu dengan generasi Gen Z Misalkan mereka juga pernah juga memiliki karakteristik yaitu tertarik dengan halal kreatif Terakhir seni, musik gitu ya Desain serta mampu berpikir yang paling kreatif nih yaitu out of the box Di luar dari yang mungkin gak terbayangkan gitu ya untuk era-era sebelumnya Selanjutnya kekarakteristik positif apalagi sih yang dimiliki oleh Gen Z yaitu tadi Cukup multitasking gitu ya Kemampuan Gen Z untuk melakukan beberapa tugas itu gak perlu didebaut gitu ya Ini merupakan keahlian sekali yang secara positif gitu ya yang dimiliki oleh Gen Z Terutama dalam mengelola informasi melalui berbagai macam platform tuh Mau media sosial ataupun perangkat digital gitu ya Gen Z ini memiliki kekuatan di sisi tersebut Lalu boleh dibilang Gen Z ini memiliki pendidikan yang tinggi Kita ketahui ya banyak dari Gen Z yang memiliki tingkat yang cukup tinggi terhadap pendidikan Dan mengutamakan tuh namanya nilai-nilai akademis Kebayang waktu mungkin dulu pandemik gitu ya Banyak banget Gen Z yang semuanya diikutin Untuk menampu keterampilannya mereka Self-growth-nya mereka Semua sertifat diikutin itu adalah bagian dari positifnya dari Gen Z Lalu Gen Z ini cukup fleksibel Dia cukup terbuka terhadap perubahan gitu ya Dan fleksibel sekali dalam beradaptasi serta adaptasi yang tentu di lingkungan baru Ataupun situasi-situasi yang berubah Nah itu adalah karakteristik positif dari Gen Z Tapi kalau dalam sisi positifnya ada juga Kayaknya strawberry ini cukup lunak ya itu karakter negatifnya Negatifnya yang boleh dibilang gitu ya Dari Gen Z itu apa sih sebenarnya Karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat gitu ya Si Gen Z ini lebih tergantung tuh pada teknologi Meskipun tadi gitu ya teknologi besar Beberapa individu dari karakter Gen Z mungkin menjadi tergantung pada perangkat-perangkat tadi Sehingga menyebabkan gangguan interaksi gitu ya Kebayang ya Kak Putri waktu jaman Kak Putri kan sih kalau pendidikan ya Dari yang interaksi maunya di layar aja deh Nggak mau ketemu aku segala macam gitu ya Jadi kurangnya interaksi dan keseimbangan secara hidup Lalu selanjutnya apa lagi nih boleh dibilang gitu ya Karakteristik negatif yang dimiliki oleh Gen Z adalah Kurangnya perhatian Karena tadi paparan yang tinggi terhadap informasi jangka pendek sebenarnya kan ya Dari platform media tersebut Sehingga tadi perhatian-perhatian tuh udah terkotak-kotak gitu Sehingga Gen Z juga mungkin cukup sulit ya Menghubungkan antara satu dan keduanya Dalam arti tadi ya perhatiannya Selanjutnya yang tadi perubahan kalau dalam pekerjaan Perubahan sikap terhadap tuntutan pegerajaan Beberapa karakteristik dari Gen Z tadi Mungkin memiliki ekspetasi yang tinggi terhadap pekerjaan Tadi ya masifnya informasi Individu mulai mencari uang dengan sangat mudah Jadi memiliki ekspetasi yang cukup tinggi terhadap pekerjaan Nah sebenarnya mencari pekerjaan kan memberikan arti ya Dan tujuan terhadap individu sebagai individu yang mencari kerja Dan dari tadi ekspetasi yang tinggi itulah yang mungkin sulit tuh Untuk beradaptasi dengan secara realita Kondisi yang mungkin pada saat itu Tidak sesuai dengan ekspetasinya oleh Gen Z Sehingga perubahan sikap terhadap kerja itu Lebih banyak menolak Seperti itu Kak Putri Oke, sebenarnya cukup banyak ya Kak Karakteristiknya Gen Z Baik yang positif atau negatif Karena sebenarnya setiap generasi pasti punya kekasannya sendiri-sendiri ya Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dan kalau misalnya tadi kenapa kita mulai dari konteksnya Gen Z Karena kita perlu paham dulu nih Karakteristika mereka tuh sebetulnya seperti apa Dengan baik kurangnya Tadi Kasiska banyak ngasih insight gitu ya Kalau Gen Z itu adalah seorang yang kreatif Tech-savvy banget Jadi mereka tuh memang punya daya imajinasi dan kreativitas yang memang cukup Oke Berkembang pesat, cepat banget Udah edit video tuh merem kali ya buat Gen Z mah gitu Dan sebetulnya di satu sisi mereka punya awareness yang cukup tinggi Terhadap berbagai informasi Tentu karena perkembangan zaman juga Makanya mungkin di satu lisi Di sisi lain Pada akhirnya muncul istilah generasi sandwich Atau generasi yang kayaknya mudah banget lembek Karena mereka kok kayaknya dikit-dikit kena mental sih gitu ya Dikit-dikit mereka protes Dikit-dikit mereka kok ini gitu Itu karena mereka adalah pribadi-pribadi yang aware Atau yang cukup punya kesadaran Dan mereka kayaknya lumayan punya dorongan Sebagai para pencari kebenaran Mereka mau tahu nih Yang benar tuh sebenarnya gimana sih Harusnya emang benar kayak gini Makanya mereka mungkin akan punya banyak kritik Punya banyak pertanyaan ya Yang mungkin kita lihat juga sebagai sebuah bentuk protes Sekarang mereka sebenarnya mengkritisi Emang kalau kerja tuh harusnya kayak gini ya Atau sebenarnya bisa yang kayak Punya pilihan yang lain Lagi-lagi ada pengaruh dari zaman Dan media sosial juga gitu Sehingga mungkin pada akhirnya tadi ada dampak Mas Iska juga sempat bilang Turnovernya tinggi nih Karena mereka punya jiwa eksplorasi Mungkin kita bisa bilang Meskipun di satu sisi memang ada Perilaku turnover yang kemudian muncul Gitu ya kak Nah tapi kalau misalnya Tadi kita udah ngomongin genzinya Dan topik bahasan kita kan Genzi at the workplace Sebetulnya ada selain genzinya Tadi udah kita bahas Workplace-nya sendiri Dunia kerjanya sendiri di tengah-tengah Zaman yang sekarang Ada perbedaan gak sih kak Dinamika kerja Di zaman yang sekarang Dibandingkan yang dulu gitu ya Tentunya Entah budayanya Tuntutannya Jenis pekerjaan juga Mungkin sekarang lebih berkembang juga gitu ya Atau apa kak gimana sih melihat dunia kerja Dari sudut pandang perkembangan zaman Kalau berdasarkan Ya pengalaman yang kasiska Sekaligus juga kalau misalnya kita kaitkan dengan Sudut pandang psikologi Gimana nih melihat dinamika dunia kerja ini Sekarang Trendnya memang bergeser ya Kak Putri Dalam arti trendnya Lebih bergeser ini Dalam arti Jauh lebih baik gitu ya Kalau mungkin dulu kita ketahui Jika bekerja itu ya Kalau kamu kerja Jam 8 sampai jam 5 Gitu ya Dan kamu harus pergi ke satu tempat Dimana perusahaan kamu berada Gitu ya Kalau sekarang Sudah bergeser Dari segi jam kerja aja Bergeser dimana Kamu gak perlu datang ke lokasi Dan kamu bisa kerja dari mana aja Atau bahkan tadi Di modifikasi Ada yang hybrid Kamu datang hanya beberapa hari ke kantor Lalu sisanya Kamu bisa WFA Atau WFH Dari mana aja gitu ya Nah ketika itu terjadi Perubahannya jelas Gitu ya Dari segi Bisnis perspektif pun Juga berbeda Gitu ya Tadi lagi Balik lagi Apalagi yang berubah Pola gitu ya Kita ketahui Waktu jaman COVID Itu kan perubahan Yang boleh dibilang Cukup masif gitu ya Yang mungkin biasanya Orang-orang Ya tadi Balik harus ke kantor Harus absen Gitu ya Yang nge-tap absennya Dari sistematika itu aja Udah jelas berbeda sekarang Dan dari jenis-jenis Pekerjaannya tuh Sekarang lebih banyak Variasinya Dulu kita ketahui Ya udah Kerjanya sebagai administrasi Ya udah tadi Kamu nginiin berkas Layaknya administrasi Kalau sekarang Udah banyak Variasinya Kamu bisa sebagai Virtual Assistant Yang beda lagi tuh Kita gak tahu Dimana bos kita berada Tapi kita ngolak Semua administrasinya Misalkan seperti itu Ada lagi yang sebagai Mungkin dulu Konsultan-konsultan Yang hadir Datang Gitu ya Picing Dan segala Sekarang Udah mulai banyak Mau per individu Sebagai as a konsultan Mau perusahaan yang cukup besar Itu banyak banget Jadi perubahannya itu Memang bergesernya Sangat besar Berkait juga Dengan pemenuhan Pemenuhan pekerjaan Tentunya Kriteria-kriteria Dari pemenuhan itu Tentu berubah Pak Putri Oke Jadi emang Secara dunia kerja Juga bergeser banyak Kayak tadi dari segi Pola kerjanya Jadi berubah Dari mulai Working hoursnya Terus bahkan Sistem kerja Yang tadi kayak Gulu sih kita gak tahu Gak bisa ketemu Tapi kita tetap bisa Melakukan pekerjaan itu Dan punya banyak pilihan Bahwa Administrasi itu Tidak hanya administrasi Seperti yang kita bayangkan dulu Menurut berkas Tapi bahkan sekarang Social media aja Kalau Mengelola satu akun aja Itu bisa banyak Kayak turunan-turunan Peran-peranannya juga Dan Berarti kalau misalnya tadi Dari Kak Siska juga bilang Bisnis perspektifnya beda Secara People Atau human perspektifnya Juga tentu beda ya Ada banyak Fleksibilitas yang diberikan Kepada manusia itu sendiri Untuk mengeksplorasi Untuk punya pilihan Untuk gak terlalu kaku Nah itu kan juga Sebenarnya bagian yang Ternyata mempengaruhi nih Kenapa mungkin Pada akhirnya tadi Gen Z juga jadi Pribadi yang fleksibel Karena dunianya juga Sangat fleksibel Ya Kak Dunia kerjanya Nah tapi Tantangan berikutnya Di Gen Z kan adalah Ketika Di dalam dunia kerja Tentu tidak hanya Bertemu dengan Satu generasi Atau tidak hanya bertemu Dengan sesama generasi Z aja Tapi juga bertemu Dengan generasi-generasi Lainnya ya Dan Apa namanya Berinteraksinya tentu Juga punya Sangat banyak Perbedaan Kebutuhan Interaksinya juga Mungkin berbeda Ini kan yang juga Mungkin jadi keluhan Kalau kita lihat fenomenanya Di Gen Z Biasanya keluhan-keluhan Tentang kenapa sih Gen Z ini juga hadir Dari generasi-generasi Sebelumnya Tapi begitu pun Sebaliknya Generasi Gen Z juga Mengeluhkan Generasi sebelumnya Kenapa sih Caranya mesti kayak gitu Kenapa gak gini aja Pake cara sekarang yang baru Atau Emang harus kayak gitu ya Emang gak ada cara yang lain ya Nah Gimana sih kak Caranya beradotasi Antara satu generasi Ke generasi lainnya Gimana caranya Gen Z Juga bisa menempatkan diri Tadi menggunakan Segala kelebihan Dan kekurangannya Untuk bisa Bekerjasama Dengan generasi lainnya Begitupun sebaliknya Bagaimana generasi lainnya Juga bisa Bekerjasama Memahami generasi Gen Z Sehingga bisa jadi sinergi Oke Nah sebenarnya Gimana ya Gen Z bisa Diling Begitu pula gitu ya Ketika Berada Dalam kondisi Lingkungan pekerjaan Yang variasi gennya Banyak nih Gitu ya Hanya dipengaruhi Secara mayoritas Oleh Gen Z Gimana kita gak menutup Kemungkinan Gen Z pasti akan bertemu Dengan generasi Sebelum-sebelumnya Gitu ya Betul Komen harus dipersiapkan Ketika kita Sebagai Gen Z Gitu ya Yang berhadapan dengan Generasi-generasi Yang dimana Generasi tadi Kita perlu tuh Ada sensing of Learning Terbuka terhadap Proses belajar Nah pentingnya Itu untuk apa Untuk menerima Bahwa ada pengetahuan Dan pengalaman Yang cukup berharga Dari setiap generasi Misal Seorang anggota Gen Z Dapat belajar Dari pengalaman praktis Seorang baby boomers Yang dimana Baby boomers itu Bisa jadi Mengalami pengalaman Yang lebih kompleks Berdasarkan teoritis Ataupun intuisi Yang dimiliki oleh Gen Z Lalu apalagi Yang bisa dilakukan Untuk beradaptasi Gen Z Dalam proses tadi Dinamika-dinamika Mengembangkan soft skill Soft skill Seperti apa Yang harus dikembangkan Kita pahami ya Bahwa tadi Gen Z Banyak belajar Nah ketika belajar Bukan hanya Belajar secara Teoritis Tapi disinilah Titik buat Untuk mempraktekannya Seperti apa Kemampuan untuk Berkomunikasi Real nyata nih Bertemu dengan Mungkin karakter Baby boomers Yang difficult Nah praktekan lah Ataupun Kemimpinan Yang mungkin Selama ini Gen Z itu Cukup mampu Memimpin dirinya sendiri Nah sekarang bagaimana nih Kalau misalkan Sebagai Gen Z Berada posisi yang mungkin Jauh lebih tinggi Secara level Dan kebetulan Berada di bawah Umurnya Sorry Di atas umurnya Gimana Ini adalah cara Untuk melatih Kemimpinan Gitu ya Dan tentunya Dari mengembangkan Soft skill ini Akan ngebentuk Apa teamwork Gitu ya Yang ini sangat penting Dalam lintas generasi Seorang Gen Z Tentunya Dapat mengerjakan Gitu ya Pekerjaan yang banyak Tapi Gitu Komunikasi yang efektif Itu sangat Dibutuhkan Bukan hanya Segedar Menginformasikan Apa pekerjaannya Lalu diturunkan Tetapi Lihat efektifitasnya Lalu tadi Beradaptasi Karena ada proses adaptasi Fleksibilitas yang sudah Dimiliki Ataupun bibit-bibit potensi Yang dimiliki oleh Gen Z Nah silahkan tuh Gitu ya Ciptakan kembali Dengan situasi yang beragam Beragam disini Bukan hanya berdasarkan Suku agama Tapi secara karakter Juga beragam Nah bagaimana nih Self-competensi Managing diversity-nya Juga dimiliki oleh Gen Z Dan itu perlu ditumbuhkan Gitu kan ya Dan jangan pula Jangan lupa Gen Z perlu mengakui Pengalaman praktis Yang dimiliki oleh Generasi sebelumnya Tidak menutupi gitu ya Segala minus Yang dimiliki mungkin Generasi sebelumnya Pasti ada sisi positif Jika kita mulai Menggali gitu ya Atau mengakui Pengalaman yang dimiliki Oleh generasi sebelumnya Muncullah proses kompetensi Yang namanya respect Dimana kita sebagai Gen Z Juga dapat menghormati Pandangan Nilai Ataupun keahlian-keahlian Generasi tadi Yang itu sangat penting Menjadi Sebuah kolaborasi Kalau tadi Kak Putri bilang Jadi memang Kalau Gen Z Berada pada Generasi-generasi Lainnya Di atasnya Itu perlu sekali Yang namanya kolaborasi Begitu pula juga Dengan generasi sebelumnya Tidak akan Sepanisal bisa nih Kuat dengan generasi saja Tanpa perlu suntikan Darah-darah baru Dari Gen Z Seperti itu Kak Putri Oke Jadi berarti memang Butuh ada beberapa hal nih ya Yang diperhatikan oleh Gen Z Tapi juga Bisa diperhatikan oleh Generasi-generasi sebelumnya Untuk tadi Kuncinya berarti adalah Tujuannya berkolaborasi Makanya perlu Ada keterbukaan Perlu Tadi apalagi Kita mungkin sepakat Mungkin nanti para Gen Z Boleh ya Komen sepakat Apakah Memang Gen Z itu Para pencari kebenaran Tapi kita yakin bahwa Memang Para Gen Z itu Sangat punya awareness Dan rasa ingin tahu yang tinggi Mencari Sesuatu Atau mau memastikan Bahwa sesuatu itu Gimana sih Seharusnya Nah itu mungkin Sebetulnya Sudah ada kunci Keterbukaannya Gitu ya Kasih Siska Soal Berarti Apakah memang Ada hal yang perlu Bisa kita sesuaikan nih Antara Pahalaman praktis Dan Wisdom Wisdom Yang mungkin sudah Pernah dimiliki oleh Generasi-generasi sebelumnya Tapi juga dikemas Dengan Cara-cara Dari Generasi sekarang Generasi Z Yang Lebih kreatif Mungkin Pendekatannya Lebih Casual Tapi juga tetap Punya respect Tadi Kalau kata Kasih Siska Yang cukup penting Punya respect Satu sama lain Sehingga Menghasilkan Atau sama-sama Bisa mencapai Satu tujuan bersama Dan kolaborasi Itu bisa terjadi Dan tentu tadi Ketika Mungkin Generasi itu Cukup Punya dorongan Yang besar ya Dari segi akademis Untuk bisa Kayaknya Mau banyak Memperlengkapi diri Dengan pengetahuan Dengan keterampilan Tapi tidak hanya Hard skill Tidak hanya Keterampilan Dalam hal kompetensi Tapi juga Soft skill Tadi diganti Sama Kasih Siska Bahwa kita Mesti meningkatkan Apakah itu Cara berkomunikasi Kita Atau apakah itu Cara kita Mungkin Apa namanya Memimpin Sebuah tim Menjadi Koordinator Untuk bisa Menghubungkan Pesan yang satu Dengan pesan yang lain Itu juga ternyata Perlu digali lagi Sama Gen Z Dan juga Sama Generasi sebelumnya Apa nih yang sebetulnya Mungkin Menjadi kekuatannya Gen Z Yang bisa kita Apa ya Kita maksimalkan Tapi juga Kekurangannya Kemudian bisa Dilengkapi Oleh generasi-generasi Sebelumnya Oke Nah Mungkin Kalau dari Kasih Siska Sendiri Ada nggak sih Pengalaman Berkaitan sama Dinamika Antara Dinamika Generasi Z Di tempat kerja Dan bagaimana Pada akhirnya Mereka bisa Melampaui Bisa melampaui Proses Beradaptasi Di tempat kerja Dan menghasilkan Sinergi Atau kolaborasi Dengan generasi-generasi Sebelumnya Karena punya Contoh kisah Dari para Gen Z Nggak sih Kak? Oke Sebenarnya Nggak cuma satu ya Kak Putri Banyak sekali Dalam ruang sesi Ketika bertemu Dengan generasi Gen Z Yang paling Sering mereka Keluhkan adalah Oh susah Banget ya Kerja itu Bersama Generasi-generasi Sebelumnya Padahal Secara Pencapaian Mungkin Saya perlu Diapresiasi nih Inovasi Dan segala macam Nah Bentuk itulah Yang seringkali Dikeluhkan oleh Generasi Gen Z Balik lagi Gitu ya Karena tadi Kesokannya mereka Antara ekspetasi Dengan realita Tidak sejalan Itulah yang menemukan Gap kan Sebenarnya Oke Nah dari situlah Kita lihat Gapnya sebenarnya Ekspetasi kamu apa Apakah ekspetasinya Bisa kita create Apakah selama ini Hanya sekedar ekspetasi Tanpa do nothing Gitu ya Tidak melakukan apapun Disitulah kita create Untuk actionnya Seperti yang tadi Kak Putri Langkah-langkah Untuk berkolaborasi Karena akan nihil Rasanya Jika generasi Gen Z Akan berjalan sendiri Tanpa bantuan Dari generasi sebelumnya Begitu pula Sebaliknya Jadi generasi Sebelumnya Juga bisa memiliki Respek terhadap Generasi saat ini Dengan menghargai Inovasi Ataupun tadi Kerjasama tim Yang sudah dibangun Dalam bentuk usaha Yang sudah dilakukan Oleh lintas Generasi tersebut Oke Jadi memang Salah satu kuncinya Juga mungkin Perlu kayak Mengkalibrasi Gitu ya Kak Ekspetasinya Seperti apa nih Lalu realita yang kita punya Sekarang seperti apa Sehingga bisa Nyambung nih ya Bisa selaras tuh Ekspektasi Dan juga realita Dan tadi Memang Respek juga perlu dimiliki Oleh satu sama lain Baik generasi Z Ke generasi Sebelumnya Ataupun generasi-generasi Sebelumnya Generasi Z Karena Ada satu Kayaknya ada satu Pernyataan yang menarik Yang Kalau biasanya kita dengar Generasi penerus bangsa Atau generasi muda Adalah Adalah Masa depan kita Adalah masa depan bangsa Adalah masa depan Let's say Kalau di perusahaan Atau di tempat kerja Adalah masa depan Perusahaan ini Gitu ya Tapi ternyata Ada juga yang bilang Oh bukan Generasi muda Adalah Generasi masa kini Kita Tidak Mengandalkan mereka Hanya untuk masa depan Tapi juga sebenarnya Buat masa kini sekarang Kita perlu memperhatikan mereka juga Jadi tadi itu selara Sama yang kasih sekali bilang Bahwa Ya generasi sebelumnya Juga mungkin Tidak bisa berjalan Atau tidak bisa Mencoba tetap survive Di saat ini Tanpa adanya Sudut pandang Dari generasi Z Atau kehadiran generasi Z Tapi begitu pun sebaliknya Generasi Z pun Juga bisa berkarya Atau berkontribusi Di masa yang sekarang Dengan Terbuka Terhadap Pengalaman-pengalaman Masa lalu Atau wisdom-wisdom Atau hal-hal yang juga Sudah dilakukan oleh Generasi sebelumnya Yang masih baik Kita kan sering dengar ya Nasihat-nasihat orang tua Kalau yang baik itu Diterusin Yang enggak itu Baru diperbaikin Nah itu mungkin bisa kita pegang ya Oleh para generasi Z Tetap Yang baik bisa kita teruskan Tapi Yang enggak itu Kita jadikan bahan evaluasi Ini kayaknya Perlu ada penyesuaian Bukan sepenuhnya menentang Kita mengakui bahwa Pada masa generasi sebelumnya Juga itu adalah Momen Atau cara terbaik Yang mereka punya ya Dengan segala zamannya Dengan segala Pengetahuan Dengan segala kemampuannya Gitu Oke Nah Tadi kalau kasih Sampai cerita juga Dari pengalaman Gensi banyak yang Apa ya Banyak yang mengeluhkan Kok susah banget sih Gitu ya Apalagi tadi Trend over juga tinggi ya Kalau misalnya Ngelihat Trendnya generasi Tapi ada kalanya Kita juga banyak mendengar Banyak melihat Di sosial media Atau mungkin kita juga Mendengar di perbincangan Sehari-hari bahwa Yang dimaksudkan Yang dimaksudkan itu Juga berkaitan dengan Tidak selalu Apa yang Kita inginkan Kan bisa terpenuhi ya Kadang-kadang Trend over tinggi itu Biasanya Genset kalau ditanya Ya soalnya Toksik sih Gitu ya Atau misalnya Nggak enak sih Aduh nggak sesuai Sama passion nih Jadi Keluar aja deh Cari aja deh yang baru Cari aja yang lain Mau explore dulu Kalau misalnya Ada Teman-teman Sahabat-sahabat Afi yang Genset yang punya Privilege itu sih Mungkin Apa namanya Sesuatu yang bisa Bisa jadi Kesempatan juga Tapi kan ada juga ya Kasiska Yang Kita Diperhadapkan Pada pilihan yang minim Atau bahkan bisa bilang Nggak ada pilihan nih Gen Z Ada masanya juga Diperhadapkan pada situasi Mungkin nggak nyaman sih Situasinya Entah apapun itu Dari Dari sistem kerjanya Dari budaya kerjanya Dari orang-orang di dalamnya Tapi kita nggak punya pilihan Entah mungkin karena kebutuhan Entah mungkin karena adanya Ikatan Atau Apa Kontrak tertentu Gitu ya Misalnya Atau karena harus memenuhi Sesuatu hal Sekiranya kita nggak punya pilihan Buat Resign Atau untuk Menghindar Atau untuk lari Dari situ Nah kalau kayak gitu Terus gimana Kak Apa yang harus Gen Z lakukan Oke Jadi pada dasarnya Gimana kita Diling Dengan kondisi Yang nggak ideal Berdasarkan ekspetasi Iya betul Tentunya apa yang menjadi dasar Bukan Sebuah hal yang seringkali dilakukan Bila risan aja Gitu ya Ini company toxic Gitu ya Bodo amat deh Kalau misalkan Aku dapat penalty sekalipun Gitu ya Karena banyak Gen Z Yang ngerasa nggak coke Penalty nggak masalah buat saya Asal Kondisi saya baik-baik saja Misalkan seperti itu Nah tapi sebenarnya Kita perlu atur Sebenarnya coping strategi Gitu ya Apakah betul Ini benar-benar Nggak bisa di-dealing Gitu ya Atau sebenarnya Kita udah mental block aja nih Jadi bedakan ya Antara kita tidak Sudah tidak bisa kompromi Atau sebenarnya Kita mental block Kadang seringkali Ini disamaratakan Jadi seolah-olah Kayak abu-abu nih Kalau mental block Kan sebenarnya Diri kita yang udah Resisten dulu ya Kak Putri Terhadap sebuah Bentuk apapun Ibarat Kalau Kita tertuju pada Satu hal yang tidak menyenangkan Mau orang itu melakukan Apapun bagi kita Tidak menyenangkan Kita udah Nge-block Tersebut gitu ya Tapi kalau ternyata Ada hal-hal yang bisa Kita perkaya Kita gali lebih dalam Mengenal Balik lagi tujuan Kita berada disini Seperti apa Dan mungkin kita bisa Create hal-hal Menyenangkan Go on Gitu ya Nah bagaimana Kalau kita udah mentok nih Dealingnya udah nggak bisa lagi Dalam hati kita udah Lakukan coping strategi Dan segala macam Nah mungkin Tanyakan dulu nih Sebelum kita terburu-buru Untuk pindah Sebenarnya Karakter company apa sih Yang kamu tuju Gitu ya Ideal pekerjaan apa Yang menjadi ekspetasi kamu Terus jenis pekerjaan Jadi pun kita Sebagai generasi Z Perlu mendeskripsikan Karena balik lagi Teman-teman Dengan generasi Z Gitu ya Tentu mau dong Punya arahan yang jelas Goal settingnya Saya rasa Teman-teman Ini di generasi Gen Z Itu sangat bagus Dalam membuat goal setting Tapi pastikan Secara spesifik Tidak berdasarkan general General ini seperti apa Saya mau 2-3 tahun lagi Menjadi manager Manager seperti apa Dengan kompetensi Seperti apa Dengan culture yang seperti apa Dengan jenis industri Seperti apa Dengan sistem kerja Seperti apa Jadi bukan hanya Dari sebuah posisi Tapi termasuk dari Unit bisnisnya apa Jenis company-nya apa Bidangnya apa Serta nanti Kita siapkan nih Kompetensi-kompetensi apa Yang bisa kamu butuhkan Jangan berekspetasi Anggaplah gitu ya Ekspetasinya di atas Tapi secara neta Kita masih di sini Nah itu akan terus ketemu gapnya Mau kita pindah dimanapun Hari ini di tempat A besok B C D Dan D Rasanya akan sama Dan makin berat tentunya Seperti itu Kak Putri Wah ini menarik ya Sahabat Tavi Karena tadi Kita kadang-kadang juga Gak bisa menghindari Kondisi tempat kerja Yang tidak ideal Jadi kalau misalnya tadi Kak Siska mengingatkan Kita perlu Merefleksikan Sebetulnya apa sih Goal kita Dan goalnya Dibentuk dalam bentuk Spesifik Kalau Mungkin sahabat Tavi Sudah sering dengar juga Kalau goal itu Mesti smart gitu ya Harus spesifik Harus miserable Dan Dan yang lain-lainnya Itu supaya membantu kita Bisa cukup tergambar Kita tuh mau menujunya Ke Situasi Atau kepilihan Yang seperti apa Tapi tentu Itu rasanya perlu Kayak disesuaikan Terus-menerus ya Kak Biasanya kan kita Kalau pilih goal Atau nyusun tujuan Tentu yang ideal Wajar ya Sebagai manusia Kita biasanya akan Berada pada Memilih sesuatu yang ideal Mungkin company-nya Yang Apa Yang internasional Jabatan yang ini Cakupan kerjanya ini Kalau mau Supaya nanti bisa Gini-gini Gini-gini Tapi Ketika itu Tidak terpenuhi Atau tidak ada Terus jadi Jadi itu tuh Jadi mental block Atau mental breakdown juga Nah berarti Di saat Sudah ada terjadi Mental block Atau mungkin mental Kita sudah kayak Aduh kok Sudah stress banget Mungkin itu adalah Sebuah sinyal bahwa Ada gap Antara ekspektasi Dan realitai kita Oh apakah mungkin Ekspektasi yang dibayangkan Terlalu ideal ya Oh realitainya Kesempatan yang ada Di hadapan saya sekarang Kondisi yang saya Alami sekarang Itu tuh kayak gimana sih Gitu Supaya Ekspektasi dan realitainya Jadi gak terlalu jauh Bahkan Harapannya bisa selaras ya Kak Jadi tadi Betul-betul bisa Berproses juga nih Meskipun Tidak seperti Ekspektasi ideal Tapi kita menyesuaikan Dengan realita Karena kalau misalnya kita Stress terus Atau kayaknya kita Mental block terus Akan melelahkan ya Kak Secara Psikis Secara emosi Itu akan capek banget Betul gak ya Kak Siska Itu akan jadi Melelahkan banget Apalagi tadi Kak Siska Bilang Perlu Ada awareness juga tuh ya Ini kira-kira kita Mental block Atau enggak nih Sehingga semuanya Rasanya kayak udah Gak bagus aja gitu Kayak hitam dan putih Gitu ya Jadi kayak Kalau gak ini Kalau gak ideal Seperti kayak ini Gak mau gitu Wah Ternyata itu juga sulit Sehingga tadi Perlu adanya penyesuaian Penyesuaian Dan kalau misalnya Sahabat-sahabat Genzi disini Ada yang mengalami Hal seperti itu Udah mencoba Untuk melakukannya sendiri Tapi ternyata kayaknya Masih Kesulitan Mungkin bisa Mencari bantuan Profesional juga ya Pak Siska Untuk dibantu Oke Gimana kasih Kak Jangan khawatir juga Untuk generasi Genzi Bisa konsuling karir Itu juga bisa membantu Kalian menemukan Apa arti Buat diri sendiri Merefleksikan Kalau tadi Kak Putri bilang Kenalan lebih jauh Lebih dalam Terhadap diri sendiri Dan Berproses tentunya Seperti itu Kak Putri Oke Oke Jadi Harapannya dengan Berbagai informasi Yang dipunya sekarang Dengan kreativitas Yang teman-teman Genzi punya Itu juga membantu Untuk bisa merefleksikan Lebih tajam Lebih dalam Gitu ya Sebetulnya benar-benar Sesuai Sama Kebutuhanku Kemampuanku Dan sama realita Atau kesempatan Yang lagi aku punya sekarang Yang kayak apa sih Ya Karena sebetulnya Apa sih Kak Yang diharapkan Kalau dari Mungkin Sebenarnya gak hanya Genzi ya Tapi Tapi apa sih yang sebenarnya Diharapkan Dari dinamika Di dalam tempat kerja Tujuan akhirnya Selain kolaborasi Supaya kita Sebagai individu Para Genzi Juga punya Kesehatan mental yang oke Tapi juga Ya terpenuhi lah ya Tuntut apa Segala Tuntutan kerjanya Segala Hal-hal yang berbau Soal fisik Finansial Itu juga terpenuhi Tapi Kesehatan mentalnya Juga tetap terjaga Yes Nah balik lagi Sebenarnya Tujuannya Ketika kita Bekerja Tentu Company juga Butuh yang namanya Performance Ya Kak Putri Dengan Mengkolaborasikan Itu semua Tentunya Dengan seiring Kita bisa berkolaborasi Terutama Genzi Dengan generasi Sebelumnya Tentu itu Akan menambah Sebuah Benefit Untuk company Bukan hanya Untuk kita Sebagai individu Tapi juga Untuk company Seperti itu Kak Putri Oke oke Kolaborasi ya Karena kalau misalnya Kita cek cok Atau misalnya Berselisih paham Terus di kantor Juga mungkin Jadi gak nyaman Terus malah kita Jadinya gak bisa kerja Jadi kita Bisa Memilih Untuk lebih berfokus Sama kolaborasi itu Apa nih Yang sebenarnya Kekuatan dari Saya bisa diberikan Kekuatan dari Orang lain Atau dari generasi Generasi yang lain Juga bisa di Coba diambil Ditangkap Sehingga tadi Bisa jadi kolaborasi Dan performance-nya Juga tetap oke Kayaknya kalau performance-nya oke Siapa sih yang gak happy Kalau performance-nya oke Gitu ya Kasih Ska ya Jadi harapannya bisa Nah happy Di tempat kerja Punya pencapaian Dan yang tadi terpenting Juga mungkin Kasih Ska sempat bilang Salah satunya Agensi juga ada yang mengaluh Kayaknya ngerasa Kita tuh udah berusaha Inovasinya udah ada Tapi Gak ada apresiasi nih Dari Orang lain Atau mungkin dari Atasan Atau mungkin dari Rekan kerja Nah tapi diingatkan lagi tuh tadi Soalnya kasih Ska Ekspektasi dan realita Kita perlu diselaraskan Kita mungkin Kalau menunggu Harapan dari orang lain Memberikan apresiasi Kadang-kadang Emang rasanya capek gitu ya Kak Oleh karena itu mungkin Genzi Atau kita sebetulnya Tidak hanya Genzi Kita juga sebenarnya Sama-sama diingatkan Untuk bisa Ya udah Memberikan apresiasi Sama diri sendiri For Every little step Dan every little progress Yang kita capai Itu kita bisa kasih Apresiasi juga tuh Sehingga kita gak merasa Bahwa ekspektasi kita Gak terpenuhi Tapi yaudah Kita fulfill sendiri nih Sama Kebutuhan kita Untuk bisa dihargai Untuk bisa diberikan Apresiasi Supaya selaras Dan tidak menimbulkan Mental block tadi Gitu ya Oke Nah mungkin kalau dari Kak Siska Ada pesan-pesan Apa nih Kak Buat para Genzi Sahabat-sahabat muda Di tempat kerja Untuk tetap bisa Menjaga kesehatan mental Mereka juga Baik Untuk Genzi Sahabat Afi Yang terutama Genzi Jangan lupa Temukan kekuatan kamu Dimana kamu Memiliki ketangguhan Dan kreativitas Dan terlebih Fleksibilitas Yang baik Pada generasi kamu Dunia ini Penuh dengan peluang Dan kamu Generasi Genzi Memiliki potensi Yang sangat besar Untuk menciptakan Perubahan yang positif Terus berani Jangan lupa Terus belajar Dan tetap menjadi Agen perubahan Yang tentunya Bisa menginspirasi Bukan hanya Di generasi kamu Tapi di generasi lain Dengan kolaborasi Yang dengan baik Wah Oke Keren sekali Thank you Kasih Ska Terima kasih Ska Terima kasih Ska Semoga para generasi Z Mendengar itu Juga Dapat inspirasi Begitu juga Dengan generasi-generasi Lainnya Yang banyak bekerja Juga dengan generasi Z Mungkin juga ada Insight-insight Yang bisa didapatkan Yang bisa diterapkan Juga nih ya Di generasi-generasi Lainnya Oke Nah aduh Nggak terasa nih ya Kita udah banyak Ngogrol Dan sudah sampai Di penghujung Episode keempat Yuk kita ngopi Kali ini Banyak banget Yang udah didapat juga Dari soal generasi Z Soal dinamikanya Sampai Sebenarnya Apa sih Yang bisa kita lakukan Kedepan Oleh generasi Z Ataupun generasi yang lainnya Supaya kita bisa Jadi Bersinergi Bisa bersama-sama Bertumbuh Dan berkontribusi Oke Kalau gitu Para sahabat Kita sudah sampai Di akhir acara Boleh mungkin Para sahabat Kalau ada yang mau usul Ada yang mau tanya Terkait sama topik ini Atau mungkin topik-topik lainnya Yang kita akan bahas Di yuk kita ngopi Boleh banget Silahkan ya Kalau gitu Saya Ardelia Putri Dan juga Kasiska Sebagai psikolog Kata narasumber kita hari ini Akan pamit unur diri Terima kasih Para sahabat Selamat mencintai Dan selamat berkarya Bye 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 Bye